Pandai-pandailah untuk memilih presiden kita nanti, soalnya itu, apa namanya, ini apa, kaya kak, untuk Indonesia ke depan. Iya, betul sekali, untuk masa depan Indonesia, terutama kita sebagai generasi-generasi penerus nantinya, kita harus bisa cerdas-cermat dalam memilih pemimpin. Karena masa depan negara kita ada di tangan pemimpin. Pemimpin ibarat kepala dan badan hanya bisa mencari. Oke, ketemu lagi. Ini acara deklarasi dari lelawan Anis Indonesia. Indonesia Anis, pada umumnya dihadiri oleh kaum-kaum misalnya, sudah selesai. Nih, mereka lagi foto-foto. Kita, gue mau nunggu momen, gue mau nanya-nanya mereka nih, apa sih alasan mereka mendukung Bapak Anis Baswedan maju sebagai presiden Republik Indonesia. Dari Win, Ciputat. Dari Win, Ciputat. Kenapa harus Pak Anis yang didukung? Karena di Jakarta juga, sudah banyak perubahan secara transportasi, fasilitas-fasilitas lain, apalagi kalau Pak Anis itu jadi presiden, pasti banyak fasilitas-fasilitas lain yang banyak perubahannya. Jadi progresnya sudah kelihatan. Dari semenjak pemimpin Jakarta, semoga bisa lebih baik lagi, lebih maju, transportasinya lebih memadai lagi, lebih bagus lagi, lebih canggih lagi. Kan ada banyak lagi nih, yang lain nih. Kenapa harus Pak Anis juga? Bukan yang lain gitu? Karena yang sudah kelihatan saja, Pak. Yang sudah kelihatan saja? Iya. Oke. Dan yang sudah memiliki gerakan, nampaknya untuk saat ini baru hanya Pak Anis ya? Pak Anis ya. Kalian dari mana tadi? Dari Ciputat. Ciputat? Asli Ciputat ini? Iya, Win, Jakarta. Asiswa Win, Jakarta. Oke, dengan siapa? Dengan Badrul dan Iman. Badrul dan Iman. Saya share ke Youtube boleh ya? Iya, boleh. Oke, terima kasih. Abang boleh ya, Bang? Boleh ngobrol, Bang? Boleh. Dengan penguasa apa, Bang? Dari Amanda Mikioma dari Win, Jakarta. Dari mana? Win, Jakarta. Win, Jakarta juga? Gimana, Bang? Hari ini? Setelah diklarasi hari ini? Dari deklarasi hari ini, dia Pak Anis menjanjikan dari kinerjanya yang sudah... Terpercaya dari Jakarta dalam perubahan yang signifikan. Mungkinan, ya, Indonesia bakal lebih maju jika Pak Anis yang maju. Kenapa, Bang, memilih Pak Anis? Karena Pak Anis kinerjanya sudah pasti. Yang lain nggak bagus? Bagus juga, tapi emang dari kinerj Pak Anis itu lebih. Pesan-pesan buat teman di Indonesia, Bang? Pesan-pesan, ya, mari kita bersetarang-barang dokong Pak Anis. Jadi, Indonesia memujukkan yang lebih maju, lebih baik. Dan, eh, merata. Oke, terima kasih. Saksli gimana, Bang? Saksli dari Jakarta. Jakarta, mana siapa tadi? Amanda Tikhil. Oke, terima kasih. Uh, sobatku, sempurna sekali. Ini suasana, eh, acara bubaran. Rame banget, sobat-sobatku. Rame banget, sobatku, sempurna sekali. Rame banget, sobatku. Rame banget, sobatku, sempurna sekali. 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 Gimana deklarasi hari ini? Wah, sangat luar biasa. Kita dari Bogor datang pengurus dari Kabupaten Bogor, Satgas Anies Baswedan. Satgas Anies Baswedan dari Bogor nih ya? Iya, dari Kabupaten Bogor. Kenapa harus Pak Anies yang didukung? Wih, haruslah. Sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang seperti Anies, yang bagus, yang sangat luar biasa pokoknya. Apa sih pesan-pesan buat masyarakat di luar sana? Kalau memang mau Indonesia lebih maju, terus kalian tidak lagi dibodoh-bodohin. Ya, pilih Pak Anies. Pokoknya rakyat Indonesia pasti maju. Yang lain tidak bagus apa? Tidak, sudah terlalu kecewa. Dengan siapa tadi? Sarah Miati dari Kabupaten Bogor. Ini Rina. Rina dari Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih ya. Iya, masih apa-apa. Sudah selesai deklarasi? Beres bang, ini baru beres. Beres ya, gimana hari ini? Kesannya, suasananya tadi di dalam sangat mengasihkan, Bang. Pengasihkan? Saya jadi semakin yakin bahwa di tahun 2024 ini optimis Anies menjadi presiden. Kenapa Bang begitu yakin? Karena dilihat dari Anies tadi berbicara, rekam jejak Jakarta. Kita ketahui Jakarta di tangan Anies Boswedan ini ada perubahan yang sangat drastis lah, 90 derajat perubahannya. Apa nggak sih Jakarta? Asli Tangerang, cuma lagi ngekos di Jakarta. Ngekos di Jakarta? Apa yang tahulah ya kondisi Jakarta dulu dan sekarang? Dulu dan sekarang ya ada perbedaannya. Berarti Anies layak ya? Layak. Menjadi presiden. Kenapa bukan yang lain? Kalau yang lain sih kayaknya kurang deh. Kurang ya? Ngeyakin ya? Kurang ngeyakin ya? Kurang ngeyakin. Oke, kakak gimana kak? Kesan tadi ketika acara deklarasi ini, dari awal saja sudah terlihat bahwa salah satu isi misi dari Anies selain ingin memajukan negara Indonesia, ingin mempersentukan bangsa juga. Mulai dari suku, adat, dan budaya yang lainnya. Juga tentang kinerja beliau yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat beberapa tahun yang lalu ketika Jakarta, ketika mesin hujan selalu terkena bencana banjir dan yang lain sebagainya. Tetapi di masa jabatan atau masa periode Anies ini bisa membangun Jakarta menjadi lebih baik. Bahkan banyak sekali infrastruktur-infrastruktur yang mendukung majunya Jakarta. Dan dari sini saya yakin bahwa Anies dapat membuat Indonesia, negara kita tercinta menjadi semakin maju. Anak milenial, harapan terbesar untuk... Harapan terbesar. Semoga ketika Anies terpilih menjadi presiden, nantinya semoga Indonesia bisa semakin maju. Terutama di ekonomi, di perekonomian yang saat ini sudah mulai memasuki ekonomi 4.0 ya. Dimana kita bersaing secara digital, kita bisa menyamai dengan perekonomian negara-negara maju. Juga Indonesia semakin berkembang di dalam segala aspek. Oke, dengan siapa tadi? Eka Norwarda. Asli mana? Aslinya Cikarang cuma jadi mahasiswa di Tangsel. Aduh, anak-anak mahasiswa pantesannya. Nah, mantap. Pesan-pesan buat teman-teman di Indonesia? Pesannya untuk teman-teman di Indonesia. Anak-anak milenial khususnya? Untuk dukungan ke Pak Anies ya? Pandai-pandailah untuk memilih presiden kita nanti. Jadi, soalnya itu apa namanya? Ini apa? Kayak, Kak? Apa? Untuk Indonesia ke depan. Iya, betul sekali. Untuk masa depan Indonesia. Terutama kita sebagai generasi-generasi penerus nantinya, kita harus bisa cerdas-cermat dalam memilih pemimpin. Karena masa depan negara kita ada di tangan pemimpin. Pemimpin ibarat kepala dan badan hanya bisa mendukung. Oke, terima kasih. Iya, semangat-sangat. Terima kasih, mas. Iya, makasih.